pasokan listrik, dan fasilitas-fasilitas lainnya untuk membantu masyarakat ketika mengalami kendala dengan kendaraannya. Yang ketujuh, langkah pencegahan kemacetan saat arus balik ialah dengan meminimalisir hambatan di rute alternatif sehingga kapasitas jalan bisa digunakan secara optimal oleh volume kendaraan yang dialihkan ke ruas-ruas jalan alternatif. Pemirsa Demikian News Update, sampai jumpa. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah Pinal Aydin, Wolko Aizin, Mohon Baal, Lahir dan Batin Sampai jumpa. KISIK Halo pemirsa, kita bertemu kembali dalam Lansetok, program yang menyajikan beragam informasi terkait peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami juga akan menemani waktu sengang Anda pemirsa dengan perbicaraan seputar isu dan fenomena sosial yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Bersama saya, Julita Telong Medua, Indah Lansetok, selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa jumlah pergerakan selama arus mudik lebaran 2022 di Bandara Angkasa Pura II hingga saat ini telah melampaui 2 juta penumpang dan hampir 17.500 penerbangan. Ya, berdasarkan data dari AP2, jumlah pergerakan penumpang di 20 Bandara AP2 secara kumulatif mencapai 2,13 juta orang dengan pergerakan pesawat sebanyak 17.477 penerbangan. Sejak Khamin 10, Jumat 22 April 2022 hingga dengan H1 atau Selasa 3 Mei 2022. Presiden Direktur AP2, Muhammad Awaludin mengatakan, angkutan lebaran 2022 menjadi tantangan karena tidak ada penyelenggaraan angkutan lebaran di dua tahun sebelumnya sebagai dampak dari pandemi. Kendati demikian, Awaludin menyebut AP2 dan stakeholder dapat berkolaborasi sehingga pelaksanaan arus mudik dapat berjalan dengan lancar dan kini bersiap menyambut arus balik. Pemirsa PT Angkasa Pura II memprediksi akan ada 135.000 pergerakan penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada puncak arus balik mudik lebaran 2022. Untuk mengetah informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Loren Sius Lintang dan jurukamera Hanil Raffalino dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ya, Loren, bagaimana pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat ini, Loren? Ya, selamat siang, Julita. Memang pada hari ini, hari ketiga di hari raya, hari libur, hari raya Idul Fitri 2022, kami masih menemukan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta, di mana tepatnya saat ini kami sedang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan Anda bisa melihat sendiri di belakang saya, ini merupakan kondisi dan situasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang masih terdapat cukup banyak penumpang begitu. Namun ini jika kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan juga setelah Hari Raya Idul Fitri juga memang ini cukup berkurang begitu, namun kami masih menemukan adanya kepadatan begitu di sini. Dan memang setelah berbincang-bincang dengan para penumpang di sini, kami mengetahui memang banyaknya penumpang yang datang ataupun melakukan mudik di saat hari ini, begitu ini dikarenakan untuk menghindari kepadatan pemudik pada beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi memang mereka datang sekarang, ini untuk menghindari begitu keramaian pada saat sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri, di mana berdasarkan informasi pada arus mudik lebaran, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini terdapat sebanyak 1,36 juta orang begitu, yang melakukan perjalanan di mana lebih dari 10 ribu penerbangan terus beroperasi begitu pada saat libur arus mudik terlebih di Bandara Soekarno-Hatta. Julita? Iya, Loren, untuk puncak arus mudik sendiri di Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan akan terjadi kapan, Loren? Ya, Julita, memang dari informasi yang kami dapatkan, Bandara Soekarno-Hatta ini memprediksi puncak dari arus kembali, begitu arus mudik kebalik, ini akan terjadi pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2022, di mana ini diprediksi akan terdapat sebanyak 140 ribu penumpang perharinya pada tiap hari di puncak arus mudik tersebut. Ini juga sesuai dengan prediksi dari pemerintah, dari Kemenhub sendiri, ini menyebutkan puncak arus balik ini akan terjadi pada 7 hingga 8 Mei, di mana Kemenhub juga sebenarnya sudah menghimbau para pemudik begitu untuk melakukan kembali, ataupun kembali ke kota asalnya masing-masing begitu, ataupun kembali dari destinasi mudiknya, untuk kembali sebelum dari tanggal prediksi puncak dari arus balik yang ditetapkan oleh Kemenhub sendiri. Tentunya Bandara Soekarno-Hatta terus melakukan kolaborasi dan bekerjasama untuk menghalau, jika memang terjadi tingginya para pemudik yang kembali dan memadati Bandara Soekarno-Hatta. Tentu kita harapkan dengan adanya antisipasi dan juga aturan-aturan yang diterapkan pada Bandara Soekarno-Hatta, ini dapat mengakibatkan begitu pemudik yang kembali ke kotanya masing-masing, ataupun setelah melakukan mudik begitu dapat kembali dengan aman dan nyaman. Kembalikan dah, Julita. Baik, Loren. Terima kasih untuk laporan yang selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Loren Sius Lintang dan jurukamera Hanel Ravalino dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Ya, kita akan informasi selanjutnya. Pemerintah telah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 6, 7, dan 8 Mei 2022. Presiden Jokowi Dodo mengimbau masyarakat yang mudik lebaran untuk kembali lebih awal atau sebelum puncak arus balik. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan tanggal-tanggal yang diprediksi bakal menjadi puncak arus balik lebaran tahun 2022. Jokowi mengatakan, pemerintah memprediksi puncak arus balik lebaran tahun 2022 terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Mei. Jokowi mengajak warga kembali dari kampung halaman lebih awal atau setelah puncak arus balik. Hal ini dilakukan agar warga terhindar dari kemacetan di jalan. Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan, Saya menghimpau, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus balik lebaran. Budi mengatakan ada dua titik utama yang diwaspadai terjadi kepadatan lalu lintas saat arus balik, yakni tol Semarang, Jakarta dan penyeberangan Bakahuni Merak. Ya kalau saya yang ideal, mudik itu 45. Idealnya 45. Balik, harus balik 45. Baliknya 45. Mau lama dikit, tanggal 6 boleh lah. Tanggal 6. Tapi bagaimana yang baru mudi kemarin? Baru mudi kemarin. Lumayan kan udah, 5 hari kan lumayan tuh. Ya kalau kemarin kan... Yang hari kemarin, yang pas hari kemarin, tanggal 2 itu, baru mudi kemarin? Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 4 hari. Oke ya, tanggal 7. Cukup ya. Menhub juga memberikan imbauan agar perjalanan arus balik bisa lebih lancar, yakni jangan memaksakan diri untuk menggunakan res area di jalan tol bila sudah penuh dan dilarang berhenti di bahu jalan. Selain karena bisa mengundang bahaya bagi diri sendiri, hal tersebut juga bisa membahayakan bagi pengguna jalan lainnya, bahkan menyebabkan kemacetan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa Korlantas Polri memprediksi puncak arus balik lebaran 2022 akan terjadi pada 6 hingga 8 Mei 2022, sehingga diprediksi volume kendaraan yang melintas ke arah Jakarta bakal tinggi. Polisi meminta warga pulang lebih awal. Kakor Rantas Polri Irjenpol Firman Shantia Budi mengatakan masyarakat sudah cerdas dan akan pulang ke Jakarta secara tidak berbarengan pada tanggal 6 hingga 8 Mei. Firman berharap dengan pulang lebih awal, maka arus saulintas tidak akan macet seperti saat puncak arus mudik lebaran. Selain itu, Firman memberikan opsi lain agar warga baru pulang pada tanggal 9 Mei atau setelahnya jika memiliki waktu cuti yang cukup. Seperti diketahui, puncak arus balik juga rawan kemacetan. Polisi bersama stakeholders terkait sudah dari jauh-jauh hari menyiapkan rekaya salur lintas untuk mengatasinya, terutama pemudik yang akan pulang dari berbagai kota di Jawa Tekah, DIY dan Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa pihak kepolisian. Nah ini kita lihat pihak kepolisian akan menerapkan skem rekaya salur lintas one-way di Gerbang Tol Kali Kangkung mulai Kamis 6 Mei 2022. Untuk mengetahui kondisi terkini, arus saulintas di sana kita telah terhubung dengan Briptu Susi dari NTMC Polri yang saat ini berada di Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Ya, Briptu Susi bagaimana arus saulintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik. Terima kasih rekan Juwita dan selamat siang pemirsa bersama saya, Briptu Susi dari NTMC Polri. Akan melaporkan situasi lalu lintas langsung pada kawasan kilometer 414 Getol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Di mana seperti yang dapat kita lihat bersama saat ini, ataupun melalui pantauan kamera udara kami, kondisi lalu lintas hari ketiga perayaan Idul Fitri 1443 Hijriyah. Di kawasan ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Semarang yang akan menuju ke Jakarta. Sebaliknya dari arah Jakarta yang menuju ke kota Semarang, masih terpantau landai dan lancar. Terlihat antrian kendaraan yang akan memasuki pintu tol masuk Kali Kangkung ini sepanjang 1 km ke belakang yang didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi dan bus penumpang. Seperti pelat kendaraan B dari kota Jakarta dan gardu tol yang dibuka sebanyak 6 gardu demi mempercepat transaksi kendaraan yang akan memasuki pintu tol ini. Dan dari pantauan kami, sejak kemarin sempat beberapa kali diberlakukan sistem one-way dari arah Jakarta Cikampek yang menuju ke kilometer 414 tol Kali Kangkung ini. Namun tidak terjadi kepadatan yang signifikan sampai pada siang hari ini. Sehingga rekayasa arus lalu lintas tersebut dilakukan secara situasional serta penggunaan getol juga kembali dinormalkan di kedua arahnya. Dan dari data yang kami peroleh dari PT Jasa Marga bahwa jumlah kendaraan yang masuk ke kota Semarang pada hari ini dimulai pada pukul 12 dini hari tadi sampai dengan pukul 8 tadi berjumlah 4.372 kendaraan. Sementara kendaraan yang keluar dari arah Semarang yang akan menuju ke Jakarta pada hari ini dimulai pada pukul 12 dini hari tadi sampai dengan pukul 8 pagi tadi berjumlah 10.457 kendaraan. Dan untuk mengantisipasi peningkatan kendaraan yang diprediksi pada puncak arus balik pada tanggal 6, 7, 8 Mei mendatang pihak Jasa Marga sendiri akan memaksimalkan seluruh gardu tol dan juga rest area darurat untuk istirahat para pemudik. Dan demi kenyamanan Anda dihimbau agar melakukan perjalanan arus mudik atau arus balik terlebih dahulu dari prediksi puncak arus balik yang sudah ditetapkan untuk menghindari penumpukan kendaraan menuju ke kawasan ibu kota. Dan selain itu pemirsa Korlantas Polri juga akan menerapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas seperti yang telah diberlakukan pada arus mudik kemarin yakni sistem one-way dan juga ganjil genap serta kontraflow dan di mana akan diberlakukan mulai tanggal 6 Mei pada pukul 14 siang hingga pada pukul 24 malam. Kemudian pada tanggal 7 dan 8 akan diberlakukan kebijakan ganjil genap dan one-way diberlakukan pada pukul 7 pagi hingga 24 malam. Dan pada tanggal 9 Mei rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada pukul 24 pagi hingga pada pukul 3 sore rekayasa lalu lintas tersebut akan dimulai pada km 4-14 kali kangkung hingga km 47 Jakarta Cikampek. Kami himbau bagi pengendara yang memiliki rencana perjalanan arus mudik pada tanggal diberlakukannya rekayasa lalu lintas agar dapat memanfaatkan momen tersebut agar menghindari penumpukan kendaraan serta dihimbau agar tidak memaksakan diri menggunakan res area yang sudah penuh dan dimohon untuk tidak beristirahat di bahu jalan demi kelancaran dan keselamatan Anda. Karena bahu jalan terkhusus untuk jalan tol diberlakukan untuk kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Dan pemirsa apabila Anda ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas terkhusus untuk arus balik Lebaran 2022 ini Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 SMS center di 9-1-1-9 dan WhatsApp center di 0851-7155-2928 Mudik aman, mudik sehat, salam presisi. Demikian Briptu Susi melaporkan situasi lalu lintas langsung dari Getol Kali Kangkung, Semarang kembali ke rekan Juwita di studio. Baik, Briptu Susi terima kasih untuk laporannya siang ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Briptu Susi dari NTM Sipori melaporkan langsung dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Ya, pemirsa usai jeda dialog lanstok dengan tema Lebaran. Saatnya pariwisata bangkit akan dipandu oleh Rekan kami, Rolando Sambuaga, tetap lagi lanstok. Terima kasih. Janjinya internet tambah batas? Kulah, Bintang! Pakai first media aja, ma, pa. Internet tambah kuota? Bisa on terus. Ya, bawa dari dulu aja ya. Iya. Password Wi-Fi-nya apa? Coget dulu dong. Satu, tiga, saudara, saudara. Kini waktunya telah tiba. Kalian semua bersiaplah untuk hadiah luar biasa. Ajakin yuk sama setangga keluarga berlangganan post media. Makin banyak ngajaknya, makin beneran tanpa batas hadiahnya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Terima kasih telah menonton di libur lebaran tahun ini, termasuk diperbolehkannya masyarakat mudik setelah dua tahun dilarang, menjadi momentum bagi bangkitnya industri pariwisata. Industri ini memang menjadi salah satu yang paling terpukul akibat pandemi COVID-19 dan hingga kini masih terseok-seok belum juga bisa pulih. Dengan sekitar 85 juta orang diperkirakan mudik lebaran tahun ini, destinasi-destinasi wisata bersiap menyambut wisatawan. Survei yang digelar Kementerian Perhubungan menunjukkan kurang lebih 5 juta pemudik akan bepergian untuk berlibur. Apalagi pemerintah juga sudah menetapkan masa cuti bersama dengan durasi yang cukup lama, yang jika ditotal dengan tanggal merah hari buruh serta libur idul fitri, totalnya bisa mencapai 10 hari. Optimisme juga dilontarkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang memperkirakan justru akan ada lebih dari 48 juta pemudik mengunjungi tempat-tempat wisata selama lebaran 2022. Semakin banyaknya pemudik yang juga berwisata, membuat jumlah perputaran uang untuk kegiatan wisata pun akan jauh lebih besar. Ini tentu menjadi angin segar yang telah dinanti-nanti oleh industri pariwisata, yang menjadi tempat lebih dari 34 juta penduduk Indonesia menggantungkan perekonomiannya. Momentum kebangkitan industri pariwisata semakin diperkuat juga dengan mulai kembalinya wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kemenparekraf mencatat, setidaknya ada 43 negara yang ingin memanfaatkan layanan visa on arrival sejak awal Maret lalu. Dalam sebulan antara 7 Maret hingga 7 April 2022, tercatat ada 16.532 wisman yang telah menggunakan visa on arrival di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Jumlahnya bahkan disebut meningkat hingga 66,8 persen. Berdasarkan catatan dari kantor imigrasi Igusti Ngurah Rai, ada 8 negara dengan pengguna visa on arrival terbesar per 7 April 2022. Australia adalah negara terbanyak dengan 3.638 wisman. Kedua Inggris dengan 1.730 wisman. Dan ketiga Jerman dengan 1.649 wisman. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa dengan berbagai pelonggaran pembatasan, Lebaran tahun ini menjadi momen yang sangat dinantikan semua kalangan, termasuk industri pariwisata. Bagaimana momen ini bisa dioptimalkan sebagai titik baru bangkitnya pariwisata Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdhani, dan nanti juga akan bergabung bersama kita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Santiago Uno. Iya, saya mau menyapa dulu Pak Haryadi Sukamdhani. Halo Pak Haryadi, selamat siang. Iya, selamat siang Mas Roland. Apa kabar? Kabar baik, Mas. Salam sehat selalu Pak Haryadi. Oke, baik. Pak Haryadi, ini jadi bagaimana, ini seberapa optimistis para pelaku industri pariwisata bahwa Lebaran ini menjadi momentum bangkitnya industri pariwisata seiring dengan pelonggaran pembatasan, serta ya kita tahu kembali adanya cuti bersama, bahkan sampai 10 hari ini Pak. Seperti apa Pak? Tentunya kami menyambut dengan antusias ya, karena selama 2 tahun betul-betul kita dalam kondisi yang sangat berat, dalam arti kata pembatasan itu betul-betul langsung memukul sektor ini sampai dengan titik yang rendahnya. Nah, jadi kita kalau melihat dari pelonggaran ini dilakukan pemerintah, dan juga tadi dari aparatur sipil negara, juga diberikan uti yang lebih panjang, jadi di samping memang uti bersamanya, sampai kalau dikumpulkan bisa sampai 10 hari, tapi dari aparatur sipil negara juga ada tambahan cuti tahunannya yang bisa diambil. Nah, tentunya ini akan menggairahkan pariwisata kita secara keseluruhan, maksudkan, jadi harapan kami bahwa ini juga test case untuk kita, artinya mudah-mudahan insya Allah setelah nanti akhir liburan, memang kita menuju endemik. Artinya kasus COVID yang selama ini kita khawatirkan itu tidak terjadi, dan itu juga menandakan kita memasuki fase baru ya, yaitu fase endemik yang merupakan pemulihan ekonomi kita. Jadi ini juga semacam seperti test case nih Mas, kalau kita lulus di sini yaudah insya Allah kita ke depannya akan lebih baik. Baik, Pak Haryadi, jadi sebetulnya ada nggak sih strategi khusus yang diterapkan ya para pelaku industri pariwisata ini di libu lebaran ini yang memang akhirnya bisa dirasakan sama seperti libu lebaran sebelum pandemi dulu begitu Pak? Jadi kalau kita melihat Mas, ini yang menarik itu adalah dari infrastruktur kita kan semakin lengkap ya, infrastruktur dari jalan tol, dari lapangan terbak, dari erko bandara, dan juga kemudahan dari transportasi kereta api, ini semuanya mendukung semua Mas. Jadi memudahkan betul-betul masyarakat itu untuk melakukan mobilitas. Nah ini yang kita lihat, ini juga akan menyumbang traffic yang lebih besar, karena memang kemudahan menuju tempat-tempat yang di favoritkan ataupun juga daerah-daerah baru yang belum dikenal, itu dimudahkan dari aksesibilitasnya. Nah ini yang membuat kami sangat confident, dan kalau ditanyakan apa yang kami lakukan, ya sebetulnya dari sisi promosi dan sebagainya, itu sudah berjalan ya secara umum, tapi yang sangat menolong itu adalah aksesibilitas itu. Jadi banyak daerah-daerah baru, desinasi-desinasi wisata baru, bahkan desa-desa wisata baru, itu sekarang menjadi trend yang baru juga Mas, karena tadi dari sisi promosinya menjadi lebih masif. Jadi cukup ini ya, cukup seru juga sebetulnya kali ini ya Pak ya. Tapi kalau sejauh ini Pak Haryadi sendiri melihatnya untuk progres upaya pemulihan ini, ini seperti apa Pak? Karena kita tahu juga di awal tahun ini, barusan kita juga melihat ada peak juga untuk varian Omikron, orang udah mulai bernafas lega, tapi kok ada ancaman juga nih. Nah ini bagaimana ini Pak? Kalau kita bicara ancaman itu sebetulnya dari sisi kenaikan harga Mas. Jadi pengaruh dari perang di Ukraina itu, itu melimbulkan beban biaya yang cukup besar ya. Jadi itu kalau dari sektor pariwisata itu, terutama kalau sektor makanan-minuman kan berjelas bahan baku makanan-minuman kan naiknya. Jadi mulai minyak goreng, gandum, dan juga daging sapi, itu semuanya naik semua. Nah ini yang juga sebetulnya menimbulkan biaya yang cukup besar. Nah tapi kita juga memahami bahwa ini kan memang situasinya situasi karena biopolitik dunia ya. Nah jadi kalau sekarang itu seperti itu. Tapi kalau dari sisi COVID-nya sendiri, kami melihat ya mudah-mudahan sih sudah terkendali ya Mas. Jadi sekarang berganti nih. Kalau kemarin COVID-nya sekarang harga. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya Pak, ini sudah seberapa pedenya sih ini masyarakat untuk bisa liburan lagi setelah ya kita tahu dua tahun ibaratnya kita dikerangkeng begitu ya Pak ya. Kita dikurung begitu karena pandemi COVID-19 ini. Seperti apa Pak? Kalau masyarakat kita itu termasuk, kalau saya pernah lihat survei yang dilakukan oleh satu lembaga survei di Singapura ya Mas ya, itu menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia itu termasuk yang kategorinya tuh optimis gitu loh Mas. Jadi bukan orang yang terlalu banyak pertimbangan atau terlalu khawatiran gitu. Tapi orang kita itu punya self-confidence yang besar lah terhadap pemulihan ini. Jadi itu juga kita lihat kok. Mereka nggak ada, Pak boleh dibilang nggak begitu terpengaruh Mas. Yang penting Pak begitu pelonggaran dilakukan pemerintah, yaudah mereka akan confidence untuk melakukan perjalanan. Tapi selain confidence, saya lihat juga memang cukup kooperatif begitu ya masyarakat kita sehingga memang pemulihan ini bisa begitu-begitu signifikan gitu kita lihat. Seperti itu nggak Pak? Betul, betul. Dan terutama di sini masyarakat itu kesadaran untuk vaksin ya Mas ya. Mungkin kalau kita pernah dengar juga kayak di Amerika kan malah elite politiknya di sana ada yang punya paham, nggak harus vaksin. Kalau di sini kan nggak, jadi ini membantu. Jadi ini membantu betul-betul masyarakatnya memang punya kesadaran dan ini yang paling penting gitu. Karena di beberapa negara lain, masyarakatnya itu punya paham bahwa mereka tidak setuju dengan vaksin gitu. Kalau kita kan nggak. Bahkan sekarang boosternya juga kan lancar Mas. Apalagi kemarin dimimingin yang mau mudik harus booster gitu kan. Kalau itu banyak sekali. Yang udah targetnya juga tercapai untuk booster. Nah ini kita bersyukur ya masyarakat kita yang sebagian besar memang cukup tertib dalam hal ini. Baik Pak Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dan masih bersama dengan Pak Haryadi di sini. Untuk itu Pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan segera kembali. Semakin maju perusahaan, semakin banyak ruang data yang dibutuhkan. Tak perlu pusing biaya. LinkNet menyediakan layanan data center yang mencakup kolokasi serta hosting sesuai kebutuhan perusahaan. Data center kami punya tingkat keamanan yang bisa diandalkan. Berlokasi di area strategis. Kestabilan internet 24 jam. Dengan triple power supply yang memungkinkan seluruh penyimpanan data dan informasi penting perusahaan tetap aman. Siap bersaing di era digitalisasi. Dengan jaga data perusahaan Anda bersama LinkNet. Anda kembali menyaksikan Lunch Talk Pemirsa. Dan bersama kami masih ada Pak Haryadi Sukamdani. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. PHRI. Pak Haryadi, ini kita lihat bahwa pemerintah ini kan memberikan lampu hijau begitu ya. Bagi yang sudah divaksin untuk tidak perlu lagi untuk antigen, untuk PCR. Nah bagaimana Anda melihat Pak Haryadi mengenai hal ini akan mempengaruhi tren wisata begitu? Ya, sangat berpengaruh Mas. Jadi ini juga salah satu yang kemarin membebani masyarakat kan adalah persyaratan kalau bepergian melalui mode transportasi itu harus dengan antigen atau PCR ya. Nah ini kan membebani banget gitu. Jadi sekarang dengan dibebaskannya ketentuan tersebut selama sudah menjalani dua kali vaksin dan booster itu sangat meringankan Mas. Jadi ini yang menggairahkan betul. Jadi tadinya juga orang kan bukan perkara biayanya aja gitu. Orang kalau diambil sampelnya dihidung dan ditenggorokan lalu-lalu kan bosan juga ya. Kalau merasa tidak nyaman ya. Karena penyimpulkan apa yang namanya ya tadi ya gairah lah. Sekarang orang itu menjadi secara biaya tidak terbebani dan secara kenyamanan juga menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya artinya sudah sangat dimudahkan gitu ya. Masyarakat yang ingin mudik itu sudah nggak perlu lagi antigen atau swab gitu ya. Karena ya lama-lama kayak tadi Bapak bilang itu agak repot juga kalau keseringan dicolok gitu ya Pak ya. Nah cukup dengan booster itu harusnya sudah aman dan tentunya ya badan cukup sehat begitu ya. Ini sebagai upaya juga untuk mencegah penularan COVID-19. Baik. Dan juga untuk ini Mas. Untuk wisatawan asing juga itu juga sangat menolong. Tadi waktu disampaikan di dalam ini ya Bapak tadi juga disampaikan bahwa Mas itu sangat menolong. Karena karantina itu yang paling tidak disukai oleh turis. Kalau disuruh karantina mendingan nggak datang gitu ya. Nah ini kan udah dimudahkan. Jadi selama bisa memberikan bukti bahwa dia sudah vaksin, booster, dan di cover oleh asuransi yang sudah mereka siapkan dari negaranya, mereka bisa masuk gitu ya. Itu juga sangat menarik Mas itu. Dan ini kita mudah-mudahan di liburan musim panas ini akan kembali menuju ke arah titik yang kita harapkan gitu. Nah itu tadi kan Pak. Jadi memang untuk para pelaku perjalanan luar negeri gitu sudah tidak perlu karantina. Nggak kayak yang lalu-lalu kan harus karantina 10 hari. Ini memang sangat memperhatikan begitu ya. Tapi kalau dari sejauh ini seperti apa Bapak melihat dampaknya yang dirasakan? Ya terutama bagi para pelaku industri para wisata ini Pak. Yang jelas betul-betul bergeliat Mas ya. Artinya benar-benar menuju kepada proses yang seperti kita harapkan. Hanya memang karena kita ini ketemunya dengan Ramadan Mas. Ramadan biasanya memang selalu low ya. Tapi kalau kita melihat dari reservasi yang masuk mulai dari H-10 kepada tadi lokasi-lokasi yang merupakan lokasi tradisional lah ya untuk pemudik dan juga untuk kawasan wisata. Itu jumlahnya cukup menarik Mas. Jadi H-10 itu kami melihat kota-kota yang cukup favorit ya seperti Bandung, Jogja, Malang. Itu menunjukkan dan Bali juga sudah mulai naik. Jadi kalau yang di Pulau Jawa itu rata-rata sudah mempukukan reservasi H-10 untuk hari ini ya, hari lebarannya itu sudah kira-kira sekitar 50 sampai dengan 70 persen. Itu kan suatu hal yang menurut saya itu. Padahal masih H-10 kemarin kita ngitung ya. Itu-itu Mas. Nah ini kan Pak kita tahu bahwa kemarin-kemarin ini lagi hype lagi nih di luar negeri nih Pak ya. Kayak misalnya di Shanghai, di Tiongkok begitu ya. Ini lagi naik lagi kasus. Nah ini bagaimana Pak kalau dari Bapak sendiri melihat? Maksudnya untuk para wisata sendiri di dalam negeri kita memang butuh begitu ya. Wisman gitu untuk datang gitu. Tapi di satu sisi kita juga memang harus tetap waspada. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Iya, kan gini Mas. Kalau kita lihat Shanghai ya, kasusnya China-China itu kan memang saya juga nggak tahu ya. Mereka kelihatannya agak pelat di dalam program sinasinya. Oh, I see. Nah sehingga memang ada masalah. Saya nggak tahu persis ya polisinya mereka bagaimana. Tapi yang kita tahu informasinya seperti itu. Nah kalau di kita ini justru lebih, apa, coverage-nya lebih maju kembang mereka gitu. Saya nggak tahu juga ya apakah malah vaksinnya dia. Jadi juga kita-kita yang jadi mimpi percobaan gitu ya. Mereka pakai vaksin saya. Tapi pokoknya adalah di sana. Nah, tapi gini Mas. Jadi dari coverage-nya kita lebih baik. Keduanya juga kan filternya juga jelas. Bahwa mereka harus booster gitu kan. Nah jadi menurut saya di filternya itu juga udah cukup baik lah. Nah tapi memang saat ini turis dari Cina juga relatif kecil sekali ya Mas. Kalau misalnya nggak lihat ininya. Karena memang mereka kan dalam kondisi waktu ini, Pak. Jadi memang yang dari negara-negara yang masih bermasalah kayak seperti Shanghai dan itu nggak pergi Mas. Jadi kita cukup aman lah harusnya. Jadi artinya kita cukup confidence gitu ya. Untuk berwisata begitu ya. Terutama di masa lebaran ini. Baik. Pak Hari Adi kita akan kembali usai jeda. Tentunya ini pembahasannya masih sangat seru. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan kembali usai jeda. Waaah dia bohong lagi sama aku. Kemarin aku liat dia. Semudah itu dia. Tidak janji. Hah? Sama absur. Tidak. Tidak. Terus media. Tayangannya beneran tanpa batas. Ih, gue malah ketawa sih. Anda kembali menyaksikan Lunch Talk Pemirsa dan masih bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia, Pak Haryadi Sukamdani. Pak Haryadi, ini kalau dari Anda sendiri ke depannya kita tahu kan ini kan memang sudah cukup landai, angkanya sudah baik, dan kita memang sudah memiliki kepercayaan diri untuk wisata. Nah, apakah ada target khusus Pak? Kalau dari Bapak ke depannya seperti apa Pak? Iya, kalau dari kami, Mas Rolan, ya kami punya keinginan lah gitu ya, punya keinginan seharusnya Indonesia itu adalah yang nomor satu di ASEAN. Untuk bicara dari apa, perolehan baik itu dari visa maupun juga dari sisi apa, ragam variasi daripada produk pariwisatanya seperti itu. Jadi, terus terang kalau kami dari pelaku, ambisi kami ke sana, Mas. Bagaimana kita menjadi nomor satu. Karena sekarang ini kan nomor satu masih Thailand, Mas. Jadi, kita mencoba lah, mencoba membenahi diri, kita perbaiki internal kita. Dan kami yakin karena Indonesia punya produk yang sangat luar biasa ya, produk pariwisatanya. Dan juga punya SDM yang juga baik gitu, cukup berkualitas untuk mendorong pariwisata kita yang maju. Baik, Pak Haryadi, ini kan pandemi memang sudah melandai begitu ya, namun ibarat dua tahun kita udah terkurung begitu ya, lalu pintu sekarang dibuka lebar-lebar. Rolando Sambuaga nih, Mas. Ini Mas Menteri udah gabung nih. Oh iya, iya, iya. Kita menyapa Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Rolando Sambuaga dan selamat siang senior saya, Mas Aryadi Sukamdhani. Saya panggilnya Mas Ketum. Ini bajunya baju apa nih, Mas Ali? Baju tenun dari Labuan Bajo dari NTT. Wah, itu keren banget. Dari NTT, tenun NTT itu memang paling kece. Nah ini, Pak Sandi, ini kita langsung bertanya aja. Ini, Pak Sandi, ini bagaimana strategi untuk mengoptimalkan momentum libur lebaran ini sebagai pendorong kebangkitan industri pariwisata? Bagaimana, Pak Sandi? Ya, pertama-tama terima kasih. Berita satu sudah mengundang kami dalam lunch talk libur lebaran momentum kebangkitan pariwisata. Dan memang betul bahwa liburan kali ini tentunya sangat spesial, karena sekarang sudah diperbolehkan mudik. Dan mudik ini sudah dua tahun momennya ditunggu. Jadi sudah super kangen, dan di penyelenggaran mudik kali ini tentunya kita masih di tengah-tengah pandemi harus dalam bingkai mudik aman dan mudik sehat. Jadi kami melihat bahwa dari program mudik yang ditugaskan kepada lintas kementerian dan lembaga, bahwa mudik aman dan sehat ini harus bisa memberikan satu nuansa kebangkitan ekonomi namun dalam bingkai protokol kesehatan. Jadi kami langsung gerak cepat melakukan aktifasi digital dengan pembuatan beberapa travel pattern, sehingga nanti titik-titik simpul potensi kemacetan dan potensi kerumunan di beberapa destinasi ini bisa dipecah dengan alternatif destinasi-destinasi wisata lainnya maupun sentra ekonomi kreatif. Kami juga bekerja sama dengan PHRI dan juga rekan-rekan dunia usaha agar kita mampu untuk memberikan satu konsep geber, gerak bersama. Salah satunya adalah posko Ramadan, kita menyiapkan beberapa posko Ramadan untuk sarana edukasi dan kampen tentang mudik aman dan sehat, juga ada lintas kementerian dan lembaga dari segi kolaborasi, termasuk melibatkan beberapa perusahaan-perusahaan seperti Trapoloka, Explorin, dan Enesis Group untuk menghadirkan beberapa terobosan, yaitu destinasi yang selama ini belum terlalu populer, misalnya di jalur selatan. Itu banyak sekali destinasi-destinasi yang bisa kita kembangkan, sehingga hotel-hotel kan sudah mulai penuh, restoran juga sudah mulai, Alhamdulillah ya, mulai bangkit. Namun harus kita perhatikan agar tetap aman dan nyaman. Terakhir, mungkin untuk mudik ini, kalau dilihat kan banyak bus-bus pariwisata. Dulu-dulu, Mas Rolado, ini attitude dari kami ini selalu bilang, ya itu bukan tugas kita, tugas dinas perhubungan, bus pariwisata. Tapi ternyata bus pariwisata ini menjadi sangat sentral dan krusial, apalagi banyak memakai logo wonderful Indonesia. Ini harus kita pastikan bus pariwisatanya itu aman dan nyaman. Dan nanti tanggal 27 April, kami akan menuncurkan konsep bus pariwisata aman dan nyaman dalam menyambut mudik besar ini, karena kita akan kerjasama juga dengan jasa marga, organda, sehingga kita bisa mitigasi potensi kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Dan ini juga kita bisa gabungkan dengan memfasilitasi para pelaku UMKM di beberapa res area, dengan melakukan festival jajanan, makanan daerah, pameran, bazar produk UMKM, sampai kepada ekonomi kreatif kuliner, fashion, dan kriya. Berakhir, kami mendorong dan mendukung hotel-hotel yang ada di res area nih, Mas Hariadi. Sekarang sudah mulai ada, dan ini potensinya besar, dan ternyata banyak diminati. Begitu ada yang muncul pertama kali, yang kita resmikan, dan ini ada beberapa yang mengajukan, dan kami senang karena ini juga selain daripada akan memilihatkan, membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja, juga bisa mengurangi potensi lelahnya supir saat berkendara, sehingga mereka bisa singgah sebentar, mungkin istirahat 3-6 jam, atau mungkin lebih, agar kondisinya lebih prima lagi. Dalam mengembalai mobil maupun busnya. Baik, Pak Sandi dan Pak Rayadi, ini terakhir aja, karena memang waktunya sudah sangat mepet begitu ya. Nah ini bagaimana Pak, kedepannya agar memang ini agar bisa berkelanjutan begitu ya, ini kan sudah cukup aman, aman dan sehat begitu ya. Nah ini bagaimana Pak, kedepannya agar bisa berkelanjutan Pak? Terkait pemulihan ini Pak? Silahkan Pak Sandi. Ya terima kasih, tentunya kita patut bersyukur ya, bahwa setelah ada peluanggaran ini tidak ada peningkatan kasus, jadi Pak Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan secara langsung, bahwa kuncinya adalah menjalankan protokol kesehatan, dan mematuhi aturan pemerintah, selain dari tentunya melengkapi vaksinasi COVID-19. Kita masih di tengah-tengah pandemi, kita akan bergerak menuju endemi, dan ini prosesnya juga 6 bulan. Berarti kami di sektor ini, bersama dengan rekan-rekan pelaku usaha, harus mampu menghadirkan kebutuhan rekreasi, akomodasi, konsumsi, dan juga produk-produk ekonomi kreatif ini, dalam bikai protokol kesehatan. Terakhir, saya ingin memberikan suatu data ini, dari 80 juta masyarakat yang akan mudik, 48 juta ini akan berwisata, dan mereka akan memiliki pengeluaran sampai dengan 72 triliun. Ini akan berdampak besar sekali terhadap perbangkitan ekonomi, aktivitas ekonomi, dan juga tentunya lapangan kerja yang akan terbuka. Baik, terakhir Pak Haryadi, silakan Pak mungkin sekalian closing statement, apa harapan pada pemerintah, biar ini tetap berkelanjutan begitu Pak? Seperti apa Pak? Silakan. Tentunya kami mengapresiasi ya, dari pemerintah melonggarkan pembatasan ini, dan juga secara cermat mengikuti perkembangannya, itu sangat membantu kami. Dan tentunya harapan kami bahwa ke depan, kemudahan-kemudahan untuk berusaha itu juga, semakin diperluas. Jadi salah satu yang jadi concern kami juga mungkin Pak Mas Menteri juga tahu, misalnya contoh visa ya, visa ini kita memang baru kasih 43, tapi dengar-dengar visanya, mau dinaikin ininya, gitu kan, karena PNB, nah itu kita sebaiknya tidak. Dan juga mengenai masalah asuransi, misalnya asuransi jaga wisata, asuransinya prinsipnya bagus, tapi kalau dia sudah beli asuransi di negaranya, kenapa dia harus beli di sini? Itu juga harus diluruskan. Jadi intinya kemudahan untuk, khususnya untuk visa tahun asing ini, kita juga berikan sedemikian, supaya menarik. Mungkin demikian Mas Ronald. Baik, ya. Terima kasih banyak juga Pak Menteri, Pak Wisata dan Ekonomi Kreatif, sudah bergabung bersama dengan kami, Pak Sandiaga Uno, dan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Pak Haryadi Sukamdani. Nah tentunya kita berharap bahwa memang liburan ini menjadi liburan momentum gitu ya, untuk tetap aman, tetap sehat, dan kedepannya akan seperti ini seterusnya. Terima kasih banyak, Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, salam sehat senantiasa. Ya, pemirsa kami akan kembali, usai jeda, tetap bersama kami. Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, selamat menikmati. Kok di sini bisa ada internet sih? Terima kasih. 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 Terima kasih.